Kita beralih ke informasi lain, dipicu pertengkaran karena merebut buku pelajaran dengan teman sekelas. Siswa kelas 1 sekolah dasar di Tasikmalaya diduga dianiaya oleh orang tua siswa. Korban dicekik hingga terluka di leher dan trauma. Sementara itu puluhan santri pondok pesantren persis benda Tasikmalaya diperiksa petugas unit perlindungan perempuan dan anak karena diduga menganiaya dua santri junior. RM, warga desa Sukaraharja, kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, masih syok dan tidak mau melanjutkan sekolah. Bocah berusia 7 tahun ini trauma akibat penganiayaan yang diduga dilakukan oleh orang tua temannya sendiri. Peristiwa berawal ketika korban berebut buku pelajaran dengan teman sekelasnya P yang berujung pertengkaran. Orang tua P yang mendapat laporan dari anaknya tak terima dan mendatangi sekolah. Terduga pelaku langsung masuk ke dalam kelas mencari korban dan mencekiknya. Akibatnya korban menderita luka lebam di leher dan luka lecet di sekujur tubuh. Korban merupakan anak yatim dan hanya tinggal bersama neneknya. Pelaporan pun diwakili oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah Tasikmalaya. Setelah mendapat laporan, Polres Tasikmalaya Kota akan segera memanggil terduga pelaku untuk dilakukan pemeriksaan. Lalu foto pakai HP apa? Laporan dari HP ID ya. HP ID terkait dengan kekerasan terhadap anak di Bunga. Pelakunya sendiri? Pelaku adalah merupakan orang tua dari teman korban. Kalau korban umurnya berapa? 8 tahun. Kelas? Kelas satu-satunya. Sementara itu, 23 santri pondok pesantren Persis Benda, Kecamatan Cepeda, Tasikmalaya, diperiksa petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Tasikmalaya. Mereka diduga menganiaya dua korban, berinisial AY dan JF. Penganiayaan diduga dilakukan di lingkungan pesantren, hingga mengakibatkan dua korban menderita luka memar di wajah dan beberapa bagian tubuh. Penganiayaan diduga berlatar belakang dendam senior terhadap junior. 23 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Pihak pesantren membenarkan adanya kasus penganiayaan tersebut. Ini kita menghantar antara yang barangkali dalam hal ini ada laporan dari pihak keluarga untuk dimintai keterangannya seputar tinggalkan kepada adik kelasnya. Sebetulnya ini kegiatan biasa di hari-hari, bukan ada kegiatan atau kegiatan khusus. Sementara itu pihak korban ataupun keluarga korban belum bisa dimintai keterangan oleh awak media karena kedua korban masih dirawat. Kasus dugaan penganiayaan ini kini ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. O.G. Fatu Zaman, Tasikmalaya Sampai jumpa di video selanjutnya.